yo what's up guys kembali lagi di channel YNX gaming kali ini kita bakal unboxing dan review steering wheel dari Kemas Racing kita mau unboxing apa aja isinya ini guys apakah steering wheel pedal aja atau sama pedal-pedalnya ya Kamang guys dan ini dia isi dalam dus tadi guys ada tiga box di sini ada box ukuran yang agak kecil tapi lumayan berat guys kita lihat isinya Oke teman-teman di sini ada isinya baut dan obeng ini dipakai untuk ngebaut steering wheelnya nanti atau bracketnya guys kemudian sini ada scrub ya semacam scrub dua buah lalu di sini ada bracketnya guys terbuat dari besi yang sangat tebal mudah di sini ada dua buah besi ya ini mungkin nanti dipasang jadi satu seperti ini ya kemudian dibaut dengan bot yang tadi di dalam plastik tadi lanjut ke kotak berikutnya guys di sini sepertinya pedal ya teman-teman bisa lihat ini tulisan kemasnya ada gambar pedal tentunya disini ada buku panduan Oh ini berat banget ya nih bahannya banget banget tebal main beratnya dan ini besi coy cuman ininya plastik ya ini ada tulisan kemas dan ada barcode juga disini poin untuk kabel USB guys jadi sini nih ada kabel USB type-c dan ini kabel seperti kabel lensi enggak tahu nanti kita coba aja guys lalu di sini juga ada baut-baut kecil yang ini dan kunci L nya ada kabel ini ada kabel type-type C ya type-c to type-c ini karet ya dan ada lem double tipnya guys kemudian di sini ada dua buah item sepertinya ini troto gas atau rem guys nah nih temen-temen semua keduanya terbuat dari besi dan juga ini buat injakannya guys nanti dibaut di sini ya nih seperti ini temen-temen ya nih ada dua nih ya ya ini ada dua kemudian yang ini yang siku ini juga ada dua nih untuk pedal dan gas eh untuk rem dan gas agak sini yang paling besar ya diantara tiga box tadi sepertinya ini adalah steering wheelnya guys kita lihat ya ini dia guys steering wheelnya guys ini berat banget ya ada apanya di bawahnya guys berat banget guys ya jadi bentuk steering wheelnya seperti ini ini teman-teman Oh karbon guys tombol-tombolnya nih Oh tombolnya ini terbuat dari plastik ya teman-teman ya nih tombol-tombolnya ini juga nih dan di bagian ring steering wheelnya nih seperti kulit ya lapisi dengan kulit tapi di sini ini nih besi guys ya atau metal kemudian untuk shifternya ini guys kecil banget ya sih menurut aku sih ya kecil bagus sih ya jadi enggak terlalu kelihatan cuman mungkin agak susah pas ya mencet-mencetnya nanti bisa slip tangannya guys ya ini kalau saran dari aku ini mungkin untuk shifter ini gedein dikit ya ini terlalu kecil sih menurut aku guys jadi ini bisa buat ngoper-ngoper gitu guys nih guys lalu di sini ini ada colokan type-c 2 guys dua lubang type-c colokan yang kuning putih dan ini buat fan nih USB ya terus di sini DC input kemudian sini ada powernya terus ini ada tombol rest seperti biasa ada manual book kemudian di sini ada satu box lagi teman-teman ini kabel USB lalu ini ada kabel power dan ini adapternya guys ada dua buah besi lagi Oke teman-teman langsung aja kita pasang steering wheelnya dan kita tes seperti apa rasanya menggunakan steering wheel baru ini dari kemas racing ya steering wheelnya sudah terpasang nih guys termasuk sama pedal dan bracketnya cara pemasangan juga cukup gampang tinggal colok USB type-c yang ada di bawah sini kemudian ada kabel power cuman itu doang guys colok-colok-colok langsung jadi build quality-nya sangat bagus ini mereka terbuat dari besi Holdernya juga terbuat dari besi sementara pembungkus dirinya ini terbuat dari kulit guys dan papan tombol-tombolnya ini terbuat dari karbon tombol-tombolnya pun sangat enak ditekan ya hanya saja di sini kekurangannya pada shifter terlalu kecil sih menurut aku guys tapi ini empuk guys Nah setelah terpasang teman-teman bisa cek di software kemas di sini ada steering wheel dan pedalnya guys dan teman-teman juga bisa setting seberapa maksimal teman-teman menginjak pedalnya ini nah ini semakin dalam atau semakin datar ya teman-teman tinggal atur aja di sini nah kemudian untuk steering wheelnya nih di sini sudah terdeteksi ya teman-teman ya nah ini ada pilihan mulai dari 270 derajat sampai 1080 biasanya aku pakai yang 900 ini guys ini udah enak banget untuk main game etes 2 atau game simulator lainnya guys teman-teman di sini sudah aktif ya nah ini semuanya untuk tombol-tombolnya ini guys ini semuanya berfungsi ya yang ada di boardnya ini atau di papannya ini guys teman-teman tinggal sesuaikan aja nanti di game dan di sebelah kanan ini beberapa game yang aku punya guys dan semuanya support dengan steering wheel ini salah satu game yang sering aku mainin yaitu game Euro Truck Simulator 2 ini langsung kita coba guys dengan steering wheel KMAS C5 ini come on Oke teman-teman sekarang aku udah berada di dalam game Euro Truck Simulator 2 sekarang sekarang kita bakal tes apakah steering ini berfungsi dengan baik untuk setirnya di sini sepertinya sudah berfungsi atau terdeteksi ya di game ini kemudian untuk tombol-tombolnya ini semuanya berfungsi guys Nah tadi aku udah custom beberapa tombol terutama tombol kamera kemudian tombol navigasi kanan-kiri ini bisa ya wakson ini juga nyala ya lampu hajar guys ya lampu sen semuanya berfungsi dengan normal guys untuk wafer juga ya nih kemudian di sini karena ini steering wheel yang aku pakai ini dua pedal yang sebelah kanan ini gas dan yang sebelah kiri ini rem guys Nah jadi dia nih bisa simple automatic atau real automatic jadi aku pakai yang real otomatik untuk memasukin gigi atau transmisinya pakai pedal sip ini guys ini ya kita maju lalu kita coba mundur guys dengan pedal sip yang sebelah kiri ini ya Oke buat fungsi teman-teman cuman saya sekali di sini untuk pedal sipnya menurut aku sih kurang besar guys ini kecil banget ya cuman dia nih empuk banget ya kalau dipencetnya enggak enggak begitu bising ya mengeluarkan suara cetak-cetak enggak ada ini empuk banget guys ya begitu juga tombol-tombol yang lainnya di sini ini tombolnya banyak banget jadi teman-teman bisa pakai tombol yang ada di sini untuk menggantikan tombol-tombol yang ada di keyboard untuknya ya kita coba putar sini guys ini udah benar realistis ya untuk berat dirinya kalau kita belok gue dengan truknya besar ya kalau mobil kecil mungkin agak ringan kali tersebut dan cara pemasangan steering wheel ini cukup mudah ya semua itu ada manual booknya atau panduannya di dalam atau box itu di bagian pedal maupun steering wheelnya ini kabelnya tidak banyak hanya tiga kabel ya kabel menuju ke pedal kemudian kabel USB yang menuju ke PC atau komputer dan satu lagi kabel power guys iya macet nah itu aja guys unboxing dan review sedikit tentang steering wheel KMA C5 ini guys nah buat teman-teman yang pingin beli steering wheel ini kalian bisa beli melalui link yang ada di deskripsi dan jangan lupa gunakan kupon yang aku berikan guys untuk mendapatkan disco pada pertanyaan silahkan komen di bawah sampai jumpa di video berikutnya bye bye